Intro Sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak virus corona atau covid-19 Unsur muspika kecamatan Dusun Tengah yang melibatkan camat, polsek, dan kelurahan Ampah Kota Menggelar bakti sosial penyerahan 75, maksud saya 73 paket sembako kepada orang yang berhak menerimanya Dalam perjalanan kegiatannya, khususnya polsek Dusun Tengah membagikan sembako di ke beberapa titik desa Secara dor-todor di lingkup wilayah hukum kecamatan Dusun Tengah dengan sasaran bagi orang yang tidak mampu Sedangkan penyerahan untuk istri keluarga korban covid-19 yang berstatus PDP sejumlah 5 orang Penyerahannya didampingi oleh camat dan lurah Ampah Kota kecamatan Dusun Tengah Menurut Polres Barito Timur AKBP Hafid Suselo Herlambang SIK Melalui polsek Dusun Tengah Ibtu Nurheryanto Hidayat SHMSI Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia Dan pada kesempatan ini pihaknya membagikan 73 paket yang berisikan kebutuhan pokok Masih sadar, masih sebagian belum pakai Tapi kami bersama Sika Berusaha menyadarkan masyarakat untuk memakai masker dari sering cuci tangan Baik belanja ataupun keluar rumah Masalah kampik mas Malam hari kami selalu patroli dari jam 9 sampai jam 4 subuh Nurheryanto juga menyampaikan sejauh ini tingkat kesadaran masyarakat memakai masker dan cuci tangan sudah mulai terlihat Sementara camat Dusun Tengah Haji Supadi selalu mengimbau agar menaati apa yang disampaikan pemerintah Seperti tidak keluar rumah, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan Saya dan Pak Lura membantu warga yang terkapar COVID-19 Yang pasti ada 6 warga ya 6 warga yang 1 positif Yang 5 masih belum ada hasil LED di rumah sakit Lory Silvanus Palanggaraya Tetapi dengan adanya yang 5 orang dirujuk ke rumah sakit itu Karena berdasarkan hasil rapid test yang dilakukan oleh rumah sakit umum tam yang layang 5 orang itu dinyatakan positif Maka dari itu kita membeli bantuan ini untuk Keluarga yang mempunyai keluarga Baik istri, anak itu biar diam di rumah, tidak keluar rumah Agar menghindari kontak langsung kepada masyarakat yang lain Dan yang pasti kita menyuruh warganya atau keluarganya yang terkapar itu Paling tidak satu minggu ini diam di rumah, jangan keluar rumah Biar tidak, misalnya kalau itu hasilnya positif, tidak menularkan ke orang lain Lurah Ampah Kota Amrullah menyatakan apresiasinya kepada Polsek Dusun Tengah Yang memberikan rasa kepaduliannya kepada keluarga korban COVID-19 Berjumlah 5 orang Yang suaminya berstatus PDP dan sedang dalam perawatan Di rumah sakit umum Dory Silvanus di Palanggaraya Saya, oleh orang Ampah Kota, kami ucapkan terima kasih kepada Ketan Sintai Kait, dari Ketamatan, Polsek Yang mana pada hari ini menyalarkan bantuan-bantuannya Untuk keluarga atau keluarga yang terkapar COVID-19 Dan harapannya mudah-mudahan nanti juga perlu-lain kemudian disambilisi Untuk masalah dana bantuan Kita menindaklanjuti urat dari Jubernur, Bapak Tidak Sosial, Bagaumat dan Ketamatan kita tetap akan turun di luar tangan, berifikasi di luar tangan sehingga nanti bantuan yang diberikan itu sesuai dengan harapan dalam tempat kesaran. Terima kasih telah menonton!